ya teman-teman kembali lagi bersama saya Andri Wijaya Autoteknik ya saya akan meng-share atau membagikan masalah tentang pemasangan dan pelepasan penbel ya dan pengecekannya juga jadi ngeceknya begini teman-teman oke dibuka penbelnya terus saya untuk fokus ya ini sudah agak pecah-pecah ya teman-teman ya ini sebenarnya harus diganti teman-teman tapi kebetulan orang yang gak mau ganti jadi kita pasang aja jadi kita pasang aja bahaya sih memang riskan untuk putus jadi cara ngelepasnya gimana disini ya teman-teman ada bautnya ini disini punya tailnya sama dibawah sini ini bisa kelihatan ya sorry ntar saya please jadi disini teman-teman cuma ini dulu dikendorkan kemudian kendorkan ini lalu setel disini dimajukan dikencangin diputar untuk mengencangin agar dia bisa maju ke depan otomatis pan-teman kendorkan oke nanti masangnya sebaliknya seperti itu jadi kita akan lakukan pemasangan pan-teman saksikan terus ya teman-teman ya ya oke yang membuat baru bergabung tolong dukungan subscribe-nya dukungan like-nya dan share jika perlu ya oke nanti kita pulang kita pasang dari puli bawah dulu jadi tidak bingung ya oke teman-teman ya ikutin terus teman-teman jadi gini teman-teman ya kita pasang dari puli bawah dulu puli paling bawah lanjut kita putar dulu dia sampai ke sini sampai ke sini yang terampil ke sini sorry nah dia naik ke sini dan untuk yang ke pembela AC yang gak untuk ke kompressor AC dia langsung ya dari bawah set dia naik ke atas langsung ke tensioner sini nah lanjutnya ke sini teman-teman tarik gini oke dia kuat sorry teman-teman ya saya merekam sendiri jadi agak sulit oke nah gini baru ini masuk ke sini ini masuk ke sini teman-teman jadi ini dikendorkan dulu untuk yang ini ini dikendorkan dulu setelannya nanti baru bisa masuk oke oke teman-teman ya saya kendorkan ini setelannya sampai dia masuk jadi tinggal ditekan begini nah kita lihat teman-teman ya sudah masuk semua ya tapi ada kejanggalan disini ini mesti lari jadi ini harus ditarik ini pastikan semuanya duduk rata ya terlebih yang di bawah kayak gini keluar ngerti pastikan yang dipegang itu betul dia masuk atau enggak oke terus ditekan kesini nah lebih kan ya lebih tinggi jadi kencangin kita kencangin sampai dia nanti tension latikan juga di sekelilingnya yang lain teman-teman ini kayak gini gini ini tempas ini kita ratakan kita ratakan kita ratakan kayak gini kita ratakan jadi nanti dia enggak lepas ya jangan sampai ada yang lepas oke disini pertama ngeriskan terus terus ini jadi dimasukkan kita dilepas ya jadi dia harus pas di jalur-jalurnya oke oke teman-teman kemudian kita lanjut mengencangkan ini menggunakan kunci 12 ya kunci 12 kita kencangkan nah terus sampai kita rasakan sampai ini ini kencang ya kalau ini sudah kencang ini kita rapatkan ini kita rapatkan kita kencangkan dan yang bawah tadi ya yang di bawah 14 tadi ini eh ya 14 tadi ini kita kencangkan set kemudian selesai pengerjaannya oke nah itu aja teman-teman ya sedikit dari video dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman semua semoga berkah apa yang saya upload ini semoga ada fungsinya ada gunanya nantikan buat teman-teman semua yang mau ganti fanbell sendiri di rumah atau mungkin lagi ngerjain tapi lupa alurnya jalur-jalurnya lupa bisa tonton video saya oke terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya sampai ketemu di vlog-vlog saya selanjutnya lagi oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye